Intro Ingat Lidia Pratwi si Jinny Di vonis 14 tahun Bui, ternyata artis ini sudah akhir hukuman 2 tahun lalu Nama artis Lidia Pratwi terus saja menjadi perhatian publik Bahkan sampai detik ini, publik penasaran dengan kabarnya Terlebih Mei 2020 ini menjadi masa-masa dirinya usai menjalani vonis hukuman 14 tahun penjara Lidia Pratwi tersandung kasus pembunuhan di usianya yang terbilang masih muda Bahkan masih 19 tahun saat itu Ia terlibat kasus pembunuhan kekasihnya Naik Gonggom, Huta Galung, Diputri Duyung, Ancol pada tahun 2006 silam Tak sendiri, pembunuhan tersebut terencana olehnya Bersama ibu dan pamannya, Vince Yusuf dan Tony Yusuf Namun paman dan ibunya yang jadi otak pembunuhan tersebut Paman dari wanita berusia 33 tahun ini Rupanya terlilit hutang hingga nekat rencanakan pembunuhan Dan merampas harta Naik Gonggom, Huta Galung Ponis 14 tahun penjara pun diterima oleh Lidia Pratwi Bahkan ibu dan pamannya sempat dapat ponis lebih berat dengan hukuman seumur hidup Kini setelah 14 tahun masa hukuman tersebut Nama Lidia Pratwi kembali berhembus Sampai pada akhirnya terungkap bahwa pemain sinetron Untung Ada Gini ini Sudah bebas secara murni Bahkan ia sudah mendapat remisi 30 bulan Alias 2,5 tahun masa hukuman Dari lembaga permasyarakatan wanita kelas 2A Tanggerang tepatnya pada 24 November 2018 Sehingga pemeran Gini ini sudah mendapat kehidupan normalnya di luar penjara Lidia Pratwi sendiri rupanya sebelumnya sudah menjalani pembebasan bersyarat Sejak tahun 2013 Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis Kabak Humas Ditjen Pas, Rika Aprianti, Senin 8 Juni 2020 Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 28 Maret 2013 Nomor Pas 50 Poin PK Poin 1 Poin 5 Poin 6 Tentang pembebasan bersyarat narapidana Telah memberikan pembebasan masyarakat kepada Nama Lidia Pratwi BT Haryanto Umur 26 tahun Perkara atau pasal Pembunuhan Pasal 430 KUHP Lama hukuman 14 tahun 0 bulan 0 hari Bunyi rilis tersebut Sebelum bebas Lidia Pratwi sudah dipindahkan Dari lapas pondok bambu ke lapas kelas 2A Wanita Tanggerang Bahkan sebelum mendapat pembebasan bersyarat Lidia Pratwi BT Haryanto Telah menjalani sidang tim pengamat permasyarakatan Atau TPP Tanggal 28 Maret 2013 Dan telah menjalani pembebasan bersyarat Sejak 29 April 2013 Lanjutnya Terima kasih telah menonton!